Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul dinikahi jerik usai cerai dari alif-ali model cantik ini ungkap perasaannya cuma baru sahabat negara sosok Nora Alexandra nampaknya tak lepas dari aktor tampan alif-alikan pasalnya Nora adalah mantan istri pertama alif-alikan seperti diketahui Nora Alexandra dan alif-alikan menikah pada September 2016 silam sayangnya pernikahan perempuan berdarah campuran Swiss ini hanya berusia seumur jagung dan harus kandas di tengah jalan model cantik ini akhirnya bercerai dengan alif-alik pada Juni 2017 lalu 2 tahun setelah perceraiannya dengan alif-alik Nora kembali mencuri perhatian publik Nora belak-belakan mengungkap hubungannya dengan musisi kondang Jarixin pada awal 2019 lalu hingga akhirnya Nora dan Jarix resmi menikah pada Oktober 2019 Nora juga diketahui sudah cukup lama tinggal di Bali sehingga tak heran bila ia kenal dengan Jarix dan kini menjalin hubungan dengan musisi yang dikenal berang itu menikah dengan seorang musisi kontroversial ternyata bukanlah hal yang mudah bagi Nora seperti diketahui Jarixin sering dengan gamblang menyuarakan hal-hal yang dianggapnya menentang ia sering menjadi kontroversi hingga berseteru dengan banyak pihak mulai dari pemerintah hingga sesama artis bahkan hingga ada warganet yang bertanya bagaimana tanggapan Nora akan apa yang dilakukan oleh sang suami salah seorang warganet menanyakan lewat komentar pada Nora bagaimana perasaannya saat cerit melawan hal yang kiri tengah terjadi di tengah pandemi mantan istri alif-alikan ini pun memberikan jawabannya dengan gamblang ia mengaku khawatir dan selalu kepikiran atas apa yang dilakukan suaminya namun ia pun tak bisa berbuat apa-apa karena sang suami tak bisa ditahan selalu deg-degan dan khawatir namun Nora tetap berusaha mendukung suami barunya itu oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton